Rasulullah s.a.w. beliau bersebda La yajzi waladun walidahu Tidak mungkin seorang anak itu bisa membalas orang tuanya illa kecuali Berarti ada pengecualian disini Kalau anak bisa melakukan ini baru dia bisa membalas jasa orang tua Orang tuanya Illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tikahu Didapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan Wa alaika bibirril waliden Dan hendaknya kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tu Kedua orang tua Fa innahu min aujabil wajibat Karena Berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang paling diwajibkan di dalam agama ini Wa iyaka Dan hati-hati kalian Ukukohuma Ketika kalian berusaha untuk durhaka kepada orang tua Dari besarnya hak orang tua kita kepada kita Sehingga Allah memberikan keterangan kepada kita Di dalam hadis kutsinya Man asbaha murdian liwalideh muskhiton li fa'ana anhu rodin Ketika Allah SWT Siapa orang Yang membuat ridho kedua orang tuanya Walaupun dia membuat aku murka Maka aku ridho kepadanya Namun sebaliknya Man asbaha muskhiton liwalideh Murdian li fa'ana anhu sahid Siapa orang Yang membuat orang tuanya murka Walaupun dia dengan amal soleh yang dia lakukan Yang bisa membuat aku ridho Ketahuilah kata Allah SWT Bahwa aku murka kepadanya Ya Siapa orang yang membuat ridho orang tuanya Walaupun membuat murka Allah Ada kabar dari Allah Bahwa dia adalah anak yang diridhoi oleh Allah SWT Namun sebaliknya Siapa orang yang membuat murka kedua orang tuanya Walaupun dengan amal soleh yang dia lakukan Maka ada kabar dari Allah SWT Bahwa dia adalah anak yang dimurkai oleh Allah SWT Fa'innahu min akbaril kabair Karena yang namanya durhaka kepada orang tua Adalah bagian dari dosa yang paling besar Dan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya Dan Allah SWT memutuskan kepada kita semua Sebagai manusia ini Ya Hendaknya kita tidak menyembah kecuali Kepada Allah SWT Lalu perintah selanjutnya adalah Dan kepada kedua orang tua kita Kita tetap harus berbuat baik kepada mereka Mereka Faham ya Sehingga ketika ditanya Ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya Kepada Rasul SAW Amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT Dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW Pertama Pada waktunya tidak sampai keluar waktu solatnya Lalu apa selain solat pada waktunya Dijawab oleh Rasul SAW Adalah amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Allah Berbakti kepada kedua orang tua Dan di derajat yang ketiga Kultu thumma ayuh Kuala aljihadu fisa bilillah Derajat setelah kita berbakti kepada orang tua Dan yang dinomersatukan oleh Rasul SAW Adalah solat pada waktunya Di peringkat kedua adalah berbakti kepada orang tua Setelahnya baru ada peringkat ketiga Yang namanya jihad di jalan Allah SWT Sehingga seorang anak dengan amal Apapun yang dia lakukan Dan apapun yang dia berikan kepada orang tuanya Tidak bisa membalas jasa orang tua kepadanya Sebaik apapun dia dengan orang tua Karena dalam hadis Rasul SAW Dalam riwayat Imam Muslim Abu Dawud Tirmidhi Dari hadis Abi Hurairah Rasul SAW Beliau bersebda Tidak mungkin seorang anak itu Bisa membalas orang tuanya Illa kecuali Berarti ada pengecualian disini Kalau anak bisa melakukan ini Baru dia bisa membalas jasa orang tua Orang tuanya Illa Didapatkan kedua orang tuanya Dalam keadaan menjadi Buddha Lalu anak tersebut membelinya Dan memerdekakannya Baru anak tersebut Dikatakan membalas jasa orang tua selain ini Tidak ada Paham ya Dalam riwayat yang lain itu Dan didapatkan orang tuanya Dalam keadaan teradab di dalam kuburnya Lalu anaknya berbuat dengan perbuatan yang sangat luar biasa Sehingga azab itu terangkat dari dalam kubur orang tua Orang tuanya Amalan selain itu tidak ada Sebagus apapun perbuatan baik kita kepada orang tua Tidak mungkin kita bisa membalas jasa orang tua kita kepada kita Sehingga ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW Untuk membaikat Nabi Muhammad SAW Dan dia berkata kepada Rasul SAW Saya membaikat panjenengan Wahai Rasul SAW Saya membaikat antum Wahai Rasulullah SAW Untuk dua perkara Yang pertama adalah hijrah meninggalkan kota Tercinta saya untuk menjadi pendampingmu Yang kedua saya membaikat akan selalu ikut di belakangmu Ketika engkau berjihad di jalan Allah SWT Saya melakukan itu hanya mengharap balasan dari Allah Bukan dari siapapun Maksudnya dia berbuat itu ikhlas karena Allah SWT Tetapi dibalik tanggapan yang diucapkan oleh sahabat ini Rasul kembali bertanya kepada beliau Dan berkata kanjeng Nabi Muhammad SAW Apakah masih ada di calon jatuh satu Di antara kedua orang tuamu yang masih hidup Masih ada yang hidup apa enggak Katanya sahabat ini Bukan hanya satu dua-duanya masih hidup orang tua saya Lalu Rasul bertanya kembali Kamu yang kuharapkan riduannya Allah Ya keriduan dari Allah Pahala dari Allah Naam Ya Ayo balik ke orang tuanya kamu Perbaiki muamalah kamu dengan orang yang baik kepada mereka Kalau kamu memang benar-benar ingin mendapatkan Ridu dari Allah SWT Dan baiknya ahlak kita Ya Kepada orang tua Itu adalah inti dari ibadah Sehingga jangan disalahgunakan Ya Ada anggapan daripada kita Bahwa ada ibadah yang lebih afdal daripada ibadah ini Sehingga Saya sarankan ini santri-santri Dan para hadirin semua yang ada di rumah masing-masing Apabila dihadapan orang tua Jangan sampai seakan-akan orang tua melihat kita sibuk dengan ibadah apapun namanya Sehingga orang tua kita itu enggan untuk memerintah kita Dengan apa yang dia mau Mungkin ingin menyuruh kita ke toko Untuk membeli sesuatu Melihat anaknya wiritan Akhirnya sungkan orang tuanya untuk nyuruh Ketauhilah Memenuhi perintah orang tua itu lebih bagus daripada wiritan yang kita baca Jangan sampai bergaya di depan orang tua dengan memutar tasbeh kita Mengeraskan wiritan kita Ya Supaya orang tua itu menjadi enggan untuk memerintah kita Jangan diam Tunggulah perintah daripadanya tanpa ada suara Apapun yang diperintahkan Katakan Siap Karena itu adalah inti daripada ibadah itu sendiri Kalau memang yang dicari adalah ridhonya ol Allah seperti hadis yang pertama dari sebuah-sebuah yang kita sebutkan Pertama Bahkan ini Bahkan ketika dia membuat murka Allah Dengan perbuatannya Tetapi dia membuat senyum orang tuanya Ketauhilah kata Allah Kalau saya ridho sama dia Apalagi apabila menggabungkan diantara kita Membuat bahagia orang tua kita Dan kita taat kepada Tuhan Tentu derajatnya akan sangat tinggi di sisi Allah SWT Ya La ilahilallah Ya Kalau kamu bisa berbakti kepada orang tua kamu Jangan cuma jihad Maka kamu akan diberikan pahala sama Allah Seakan-akan kamu melaksanakan ibadah haji Ibadah umroh Dan jihad di jalan Allah SWT Ambil semuanya Dengan satu ibadah Berbakti kepada orang tua Ambil semuanya Bukan cuma jihad Bukan cuma jihad Haji, umroh, dan jihad Ambil semuanya Dengan apa? Dengan berbakti kepada orang tua Ambil semuanya Ya